Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapar Jadi di video hari ini aku mau share nih ke kalian semua Untuk pemula yang baru digabung atau baru bergabung ya di Shopee Affiliate Tutorialnya itu share link di facebook, baik itu di beranda kemudian di real facebook atau di story Banyak banget yang komen di youtube aku, minta dikasih tutorial untuk pemula Gimana caranya kalau misalkan kita mau share di sosial media facebook Jadi guys kalau di facebook tuh sebenarnya emang kayak satu kali ngelangkah tuh kalian bisa share di tiga Atau bahkan di empat lebih ya Pertama misalkan satu kali share misalkan di beranda langsung kalian share lagi di real facebook Next kalian bisa share lagi di story dan selanjutnya di group juga bisa guys Jadi tuh bener-bener kayak tempat atau wadah sharingnya tuh di facebook lumayan luas ya Maksudnya gak cuma di beranda doang tapi kan bisa di berbagai apa namanya Kayak di real yang tadi aku sebutin di story kemudian di group juga bisa Asal aman jangan terlalu nyepam Kalau nyepam bisa kena pelanggaran Kadang linknya itu tidak bisa di klik Aku bakalan kasih tutorialnya ya Buat temen-temen yang pengen tau langsung aja simak Yuk capcus besti Kita masuk dulu ke Shopee ya Kita akan cari dulu produk apa yang mau di share guys Karena kan kita itu harus salin dulu tautannya ya Nah kita cari di produk-produk yang flash sale aja guys Atau cari di beranda juga gak apa-apa sih Nih aku pengen nge-share tempat susu bayi Harganya lumayan murah di Rp23.200 Lumayan ramah di kantong ya guys Terus udah Rp4,9 juga penilaiannya Dan terjual di Rp2,3 ribu Kemudian nih yang paling penting kalian harus cek tokonya itu Udah Starseller, Starplus, Shopee Mall, dan Supermarket Karena itu adalah salah satu syarat ya Kalau misalkan mau share link kita bakalan dapet komisi Kita salin dulu ya tautannya Oke tautan udah disalin Nih aku kasih apa ya Kayak kasih tips Guys kalau misalkan mau nge-share di Facebook ya Kayak misalkan di Apa namanya Di beranda kemudian di story Itu hanya bisa posting pake foto aja Oke guys karena ini mungkin lagi error ya Jadi Apa namanya Fotonya tuh gak bisa di download guys Kita lewat web aja ya Lewat web Si Shopee nya gitu Mungkin ini lagi jaringan juga sih Tapi gak apa-apa ya Kita lewat web Shopee sama aja kok Justru di web Shopee kita bisa download videonya Jadi aku mau langsung aja deh Download videonya Ini kita coba Cek produk yang lagi flyshell ya Yang lagi flyshell Yang lagi flyshell tuh tadi ada Kotak susu Kayaknya aku mau langsung aja deh Di pencarian Nih yang ini ya Nih guys Ini juga penilaiannya oke ya 4,8 Nih kalau disini Bentuknya kayak gini Kita download aja langsung videonya ya Jadi aku mau download aja videonya Karena gambarnya Sebenernya bisa sih Di download gambarnya juga Video juga lebih oke Karena videonya juga jelas Jadi ya aku download aja guys Nah oke Download gambar download udah Gambar video juga Download video juga udah ya Dan kemudian salin tautan kan tadi aku udah ya Di aplikasi Shopee Dan untuk download Atau misalkan mau Download video Itu harus di chrome ya Kalau misalkan salin tautan Itu bisa di aplikasi Shopee Kayak tadi Kita langsung aja menuju Sosial medianya Yaitu Facebook guys Nah Nih ya Yang pertama kita akan Share produknya itu Di beranda dulu Nih caranya kayak gini Kalian liatin ya Gampang banget Besti Tuh Kayak gini ya Untuk nge-share Kalau misalkan mau dibikin variasi Tata letaknya boleh Kayak gini Atau misalkan kayak gini Boleh Kalau aku biasanya Kalau ada 4 Biasanya aku full size Kayak gini Fotonya ya Kemudian tinggal Tulis caption Ya Nih kasih emote-emote Besti Jadi biar lebih menarik Kemudian Kalau udah Kasih emote Tanda panah Kemudian Tautannya ditempel Kita posting Kita tunggu dulu ya guys Untuk postingannya Karena kita Akan Cross check ya Akan cross check Apakah Linknya udah bener Nah linknya udah oke nih Linknya berwarna biru Kita cross check Apakah linknya Menuju tempat Yang tadi Tokonya aku share ya Nih guys Ya ini adalah Produk Yang tadi flash sale Yang lagi flash sale Di Apa namanya Di aplikasi Shopee Cuman kalau tadi kan Aku bukanya di web ya Jadi flash sale nya Nggak keliatan Nih Udah Aku salin Tautan ya Udah beres Terus Step yang kedua Selain di Beranda Kalian bisa Share di Real Atau dibuat cerita Nih Kalau buat cerita Kalian cuman bisa Ini misalnya Kayak status Doang Terus Kalau misalkan Mau ditempelin link Kalau dicerita Nggak bisa guys Karena Nggak bisa Linknya tuh Nggak hidup Coba ya Setau aku sih Nggak hidup ya Nggak tahu Kalau versi sekarang Apakah udah bisa Atau belum Coba kita posting Tuh Nggak bisa guys Jadi Linknya itu Nggak hidup ya Kalau dicerita Nah aku Rekomendasiin Kalau dicerita Nggak bisa Kita bisa di Real Nih Di Real Facebook Tapi Harus dalam Bentuk video ya Kita buat Real Aku kebetulan Udah punya nih Videonya Nih Jadi nanti Biar Kalau video kan Ada bergerak Gini ya Kalau foto Cuman Kayak Slide-slide Doang Nih Kalau udah Kayak gini Kalian bisa Tempelin Link Disini Kemudian Dibagikan ya Kemudian Bagikan sekarang Nanti kita akan Cross check Linknya Apakah udah Bener Atau belum Ini kan lagi Loading ya Bentar Kita cross check Jadi kalau Dicerita Itu nggak bisa Nempelin Link ya Guys Tapi kalau Di real Itu bisa Walaupun Di real Kalau misalkan Yang kena spam Biasanya Kalau yang kena spam Di real Nggak bisa Nempelin Linknya Nih Kayak gini Kita coba Buka ya Nih Jadi nanti Linknya ada Di bawah nih Tempat Susu murah Belinya disini Kita klik aja Nah kalau Di real Facebook Itu linknya Hidup Dan bisa Diklik ya Kalau tadi Dicerita Linknya itu Nggak bisa Diklik Atau link Mati Nih guys Kalau misalkan Kalian Banyak Nyepam Biasanya Disini tuh Nggak bisa Nempelin link Kalian bisa Pindah ke Kolom komentar Untuk Nempelin Link Shopee nya Karena Di kolom komentar Link Shopee nya Juga hidup Nih bentar Kita cek ya Ini Link Shopee nya Hidup ya Kalau di kolom komentar Jadi kalian bisa Menginfokan Ke user Atau ke customer Kalian Di kolom komentar Kalau kena spam Nah kayak gini Udah ya Mudah banget kan Cara nge-share Di sosial media Facebook Jadi Facebook tuh Kayak Mudah Kemudian cepet Dan gak ribet Terus Jangkauannya juga luas Oke banget guys Buat para pemula Bisa banget nge-share Di Facebook Oke teman-teman Itu dia ya Video dari aku Semoga video yang aku share Bisa bermanfaat Buat kalian semua Jangan lupa like, comment, subscribe Di video channel youtube aku Dan see you Or my next video Bye bye